Intro Oke Raminasan welcome back to webasman channel Ya kali ini gue bermain game astracraft lagi dan ada beberapa pemberitahuan penting untuk update-an astracraft ini Bagi kalian yang belum subscribe kalian bisa subscribe dulu dan kita langsung ke pembahasannya ke dalam in-game ya Rek Oke coy jadi yang pertama itu sebelum kita ke pembahasan paling pentingnya Untuk ukuran update-nya astracraft yang ini di layar login yang nge-stuck dan lain-lain itu gak nge-stuck guys Kalau kalian mau tau itu adalah ukuran 0,91GB alias 910MB yang seperti dikatakan sama Isana di atas ya Dia bilang kalau ukuran aslinya itu 0,91GB alias 910MB Dan ya gak apa-apa ya jadi kalau kalian mau download gak apa-apa Kalau misalnya gak download juga gak apa-apa Jadi kita langsung ke pemberitahuan yang paling penting selain 910MB itu ya Rek Oke jadi ini aku gak bisa taruh berisik soalnya ini udah jam 10 malam ya Dan takutnya gak ngutekan gak juga sama orang tua gue Dan ya ini adalah update-annya Untuk yang pertama itu ada all new 5 vs 5 inbound alias MOBA Oke sandbox MOBA cukup menarik ya Dan ada beberapa tambahan player map dan lain-lain ya Terus di dalam nanti itu kita kayak bisa bikin ame kita sendiri kayak biasanya Dan itu ada kayak semacam big guy heavy core high modality yang gak tau itu apa ya Terus ada 5v5 event in session Dan itu baru bisa tanggal 5 jam 10 ya Rek Waktu sana Dan itu adalah untuk eventnya MOBA nya Terus berikutnya ini ada nih Ada event time new itu gak tau ini apa Gak terpaham Dan ini ada beberapa kejadian penting ya Yaitu Glider Friends Aid Dimana itu kalian bisa mendapatkan drop drop on item dan lain-lain ya Ada ini ada waktu jedanya Tanggal 5 sampai tanggal 13 Maret jam 22 Terus berikutnya juga aku tadi baca ada yang di nerf Ada yang di nerf dan ada yang di buff Yaitu Webster Kecepatan ini nya adalah 400 meter Jadi 140 meter per second Terus metric party ada rotary cannon itu dikurangin Terus ada Damage Reduction itu dikurangin juga Certain call dikurangi ini ya ya Apa laser discrease nya itu dari 1 detik jadi 0,5 detik Dan Reconer Frame Tower itu juga banyak pengurangannya yaitu full usage yaitu dari 12,5 jadi 8,3 Mungkin itu gak pernah nyoba ya frame tower kayak gimana ya Terus ada Reveal Speed Increase from 10% jadi 12,5% Jadi ini di buff Reconer itu di buff Dan Halo Soul Cannon itu juga di buff Dari yang increase 3 jadi 5 sekarang Terus ada Ball Lightning Ada Cluster Mortar dan lain-lain ya Terus ada latest version information nya itu ada beberapa skin baru Dan my party event gift nya itu ada juga custom modules Terus my party version ini aku gak berisik ya Soalnya aku takut ganggu tetangga sumpah Aduh jadi ya begitu lagi Jadi kita sabar nunggu besok Dan announcement dari Astrakraft sudah selesai Jadi kalian bisa subscribe dan komen Kalau kalian suka Dan kalau misalnya besok aku mau upload mungkin jam 9 jam setengah 10 nih Re So Arigatuh semesta Ciao